Hai demikianlah tadi teman-teman hasil akhir dari pembuatan dinding partisi dari gipsun 9mm dan ini hasilnya sudah dikompon semua bahkan plafonnya sudah dicat jadi nanti dindingnya ini tidak dicat tapi dipasangi wheel paper ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh teman-temanku semua dimanapun berada kali ini Mbak mulia channel akan memberikan cara atau tip cara memasang partisi gipsun menggunakan hulu track ukuran 48 cm 4 kali 8 cm langkah awal kita menggunakan tracknya untuk lantai sama untuk tempelan gipsunnya dengan jarak per track 60 cm ikuti terus Mbak mulia channel memberikan tutorial memasang dinding partisi gipsun setelah rangka track untuk partisi terpasang pemasang semua kita akan memulai dengan pemasangan papan gipsun ya kita mulai dari bawah ini kita memakai papan gipsun dengan ketebalan 9 mm ini cara penyekerupan gipsunnya kita pakai sekrup beca yang warna hitam dia lebih tajam ya jadi partisi dinding ini adalah pengganti dari dinding bata ataupun dinding yang lain dengan partisi kita lebih memakai gipsun kita lebih berimat dan beban lebih ringan sengaja gipsun dipasang secara zigzag supaya kekuatannya lebih mantap ikuti terus Mbah mulia channel membuat dinding partisi sampai selesai setelah pemasangan papan gipsun selesai papan gipsun untuk dinding partisi dan semua AC juga terpasang stop kontak sudah ini saatnya kita melakukan pengomponan ya pengomponan ini tujuannya adalah untuk menutup sambungan-sambungan gipsun seperti ini dan menutup bekas-bekas sekrup ya biar nanti kalau dicat atau dipasangi wallpaper papan gipsun sudah benar-benar rata tidak ada bekas sekrup ataupun bekas-bekas kotoran yang lain ini kita ikuti plafonnya juga sudah mulai dikompon jadi plafon dan dinding partisi ini semua kita menggunakan papan gipsun ukuran 9 mm jadi nanti sengaja Mbah mulia memidionya sampai selesai nanti sampai terima kasih 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 terima kasih